di atas kegemburan bujaker ini ya bujaker terus ini HP yang mau kita root nanti maksudnya mau prek jadi bagaimana sih caranya menggunakannya ya kan ini ops sorry jadi disini harus ada ops nah disini harus sebagai ini ya perangkat tersambung arus ini jadi kan modelnya kayak gini USB hub gelap yang bagus terus kabel data yang bagus ke sini ini USB debugging nyala untuk proses ADB hari sorry ya gelap karena disini memang kayak gini Oke terus kalau ini sudah pengaturan seperti ini kemudian tinggal aja langsung ini colok ulang ya ini saya colok ulang bentar nah nanti otomatis ini saya colok ya nanti ops sorry nah ini saya colok ya nanti otomatis disini akan muncul perintah nah nah ini ambil bujaker buat connect bujaker jangan selalu nah ini HP ini udah kehubung nih ADB ya nanti disini muncul pop-up diizinkan gitu aja terus ini AP kan ini oke nah tinggal aja kita mau misal mau reboot bootloader ini reboot bootloader nah nanti HP nya otomatis reboot bootloader ini Samsung ya buat tes aja kenapa ini nggak go terhubung ya mungkin kabel datanya ini kurang bagus tinggal di puter nah ini kan ini muncul kayak gini lagi tinggal logik aja oke nanti dia terbaca di bootloader nah ini tinggal nanti berintah mau berintah apa kan gitu mau get far all mau cek dulu get far fastboot get far get far all itu buat ngecek semuanya kayak gini nah nah nih ngecek semuanya nih bootloader unlock ini disini sudah unlock builder Samsung nya gitu oke jadi kita gitu aja sih yang jelas USB hubnya bagus punya harganya 100 terus kabel datanya yang bawa anori gitu aja terus ini yaudah ini karena ini Samsung cuma buat tes ya nggak mimin apapain nggak install TWRP cuma emang kalau Samsung nggak bisa saya install TWRP via password malah nge-brick HP nya oke kita gitu aja